Jota Joti Jota Joti yang sudah berlangsung cukup panjang, cukup lama, kalau Jota sudah ke-84 dan Joti yang ke-42, merupakan sebuah ajang berlatih bagi anak-anak kita, adik-adik pramuka kita, terutama di sektor teknologi, di bidang teknologi. Teknologi harus dikuasai, terutama teknologi komunikasi dan juga bagaimana kemampuan berkomunikasi dengan kawan-kawan pramuka dari berbagai daerah, kemudian juga tentu di kawasan yang lain atau di dunia internasional. Nah jadi kita bisa mengasah dua hal, pertama pengenalan terhadap teknologi, kemajuan teknologi dan kedua adalah kemampuan berbahasa. Kedua kemampuan ini harus dimiliki oleh pramuka karena pramuka menjadi salah satu ujung tombak dalam berbagai situasi dan kondisi yang ada dan kemudian harus bisa mengantisipasi dengan berbagai kemampuan, salah satunya bagaimana pramuka belajar komunikasi yang baik dan efektif. Kak, kesan dan pesan buat adik-adik pramuka, Kak, dari disini kan ada pramuka Garuda, ada pramuka Peduli yang ikut serta dalam kegiatan jota-joti ini, Kak. Ya. Untuk kedepannya seperti apa? Ya tentu kegiatan jota-joti ini harus terus dilaksanakan ya, bekerjasama dengan sebuah organisasi yang kredibel. Selama ini kita dibantu oleh orari lokal Bogor yang sudah terus-menerus mendampingi adik-adik pramuka terutama yang dari kuarcat kota Bogor melaksanakan jota-joti dan diharapkan terjalin sebuah kerjasama ya. Yang berkesinambungan dan juga menjadikan ajang ini sebagai ajang berlatih tadi kan, berlatih tadi untuk berbagai hal khususnya di bidang komunikasi. Jadi kesan saya tentu dengan antusiasme dari adik-adik pramuka yang kita lihat ya, begitu besar harus kita bimbing, harus kita bina terus sehingga mereka betul-betul bisa memanfaatkan jota-joti ini sebagai sebuah sarana belajar yang baik. Baik, disini ada Kak Abdul Manan, yaitu perwakilan dari bidang komunikasi kuarcat pramuka kota Bogor. Kakak, kita mau nanya-nanya ya Kak ya. Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang jota-joti yang dilaksanakan di kota Bogor ini Kak? Ya, terima kasih Kak Teti. Sebelumnya memang kami di bidang humas dan media informasi kuarcat itu sangat senang dalam kegiatan jota dan joti ini. Ini event rutin tahunan yang diikuti oleh jutaan anggota pandu di seluruh dunia ya, baik di Indonesia ataupun di dunia internasional. Kita sangat support di jota ke-84 dan juga joti ke-42. Jadi ini jadi event yang sangat positif untuk adik-adik kita dan juga untuk membangun kebersamaan dengan seluruh anggota pandu yang ada di seluruh dunia. Kak, pendapat Kakak tentang kegiatan ini, juga di sini kan ada Pramuka Garuda ya Kak ya, Pramuka Garuda dan juga Pramuka Peduli Kak. Betul. Kedepannya apa sih harapan Kakak dengan memikuti jota-jota ini? Ya harapannya tentu ini biar terbangun sinergitas dengan kegiatan ataupun dengan anggota Pramuka Peduli. Jadi nanti seandainya terjadi sesuatu baik yang itu kegiatan apa namanya event-event ataupun hal-hal yang tidak kita rencanakan sebelumnya ya baik rencana ataupun memang ada kejadian musibah atau luar biasa. Nah itu teman-teman adik-adik dari Pramuka Peduli itu juga bisa membangun jalur komunikasi ataupun sistem informasi yang lebih baik gitu. Supaya nanti kejadian-kejadian tersebut bisa segera kita tangani melalui kuarcap kota Bogor. Baik, disini ada Bapak Hendra Rahmat, beliau adalah perwakilan dari orari lokal kota Bogor. Bapak bisa menceritakan bagaimana sih dengan orari kota Bogor ini bersama Pramuka Kakak setiap tahunnya? Baik, selamat hari hari. Perkenalkan saya Hendra Rahmat. Saya menyandang call sign Yengki Bravo One Hotel Delta Romeo. Sejarah sebenarnya Pramuka dan Amati Radio ya, itu sangat terat ya. Karena memang kegiatannya sama-sama di bidang sosial. Kemudian juga memang Jota ini sendiri sebenarnya sama seperti Jambore-Jambore Pramuka ya Kak ya. Cuma bedanya itu kita adakan di udara. Jadi memang perkenalan antara sesama Pramuka seluruh dunia melalui udara. Dan mulai tahun berapa Joti itu ya, over internet itu dengan adanya internet, Jambore itu juga diadakan di melalui internet. Tapi memang juga karena memang Jambore on the air ini termasuk kegiatan yang sudah agak lama juga, udah tua ya. Ya baiknya juga memang kita arahkan supaya adik-adik mengerti apa itu radio, bagaimana komunikasinya dan cara-cara penyiagaan stasiunnya, terutama kalau keadaan darurat. Oke, Kak, disini kan kita berbicara orari dan Pramuka ya, Kak. Nah, bagaimana menurut Kakak adik-adik yang sekarang ini, untuk kedepannya Kak, untuk kedepannya itu apakah ada tidak dengan kegiatan orari itu seperti lomba ataupun kegiatan yang lainnya, Kak? Oh, selain Jambore ya, Kak? Baik, sebenarnya di Amati Radio itu sendiri untuk kegiatan lomba itu banyak ya, Kak Reti ya. Jadi ada yang namanya ARDF atau kalau disini namanya folk hunting. Jadi dia mengejar signal, mencari signal tersembunyi, kadang-kadang juga bisa melalui misalnya berjalan, bisa juga mengendarikan kendaraan. Cuma untuk di radionya sendiri, itu ada yang namanya kontes. Jadi kontes itu mengejar sebanyak-banyaknya komunikasi dengan stasiun lain untuk mendapatkan poin terbanyak itu. Banyak hal sebenarnya kalau misalnya harus lebih digali ya, Kak? Jadi anak-anak Pramuka itu tidak hanya Jambore ikutan, sudah? Berarti harus ada keberlanjutan. Oke, Kak, disini juga ada Kak Aldi, Kak. Kak Aldi itu dari Pramuka Kuartier Kota Bugur, bagian pengabdian masyarakat. Kak Aldi ceritakan dong tentang Pramuka Peduli yang berhubungan dengan Radio Amatir ini, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Teti. Alhamdulillah pada hari ini ini suatu kebahagiaan ya buat kita semua, khususnya Pramuka. Nah, saya Ketua Satgas Pramuka Peduli, andalan pengabdian masyarakat bersama Kak Teti. Nah, di tahun ini mungkin sangat berbeda sekali kayak antusias Jota-Joti ini, yang mana dari jumlah peserta, walaupun masih di pandemi seperti ini, tapi antusiasnya sangat luar biasa kepada anak-anak yang ingin mengikuti kegiatan Jota seperti ini. Nah, bahkan ini menjadi pengetahuan baru ya buat kita, Pramuka Peduli secara umum, yang mana setelah kegiatan ini, kita akan terus berkomunikasi dengan orari, jadi bukan hanya setahun sekali, kita harus terus berkomunikasi berkelanjutan. Nah, bahkan yang sudah saya sampaikan kemarin koordinasi dengan Kak Hendra, bahwa kita akan mengikuti kegiatan ujian, Kak, ya untuk mendapatkan kosen tersebut. Nah, ada beberapa anak juga yang memang sudah ikut, salah satunya saya harus bisa juga seperti itu, jangan sampai kita meminta ke anak-anak, kita sendiri belum lah. Ini luar biasa, di mana kita hanya melihat kalau mendengar radio, radio ya cuma mendengarkan saja, dan kadang orang memegang hatinya dengan gayanya, dia pertanyaannya belum tentu dia bisa, etikanya, ternyata ada etikanya ke dalam berkomunikasi seperti itu. Makanya ingin memperdalam lah seperti itu. Makanya Pramuka mudah-mudahan banyak generasinya, kaderisasinya, yang ingin masuk ke, tadi ingin memperdalam tadi amati radio tersebut, yang mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya, ya Pramuka sudah bisa mempersiapkan, ya seperti sekarang masih dipersiapkan oleh Orari, nah tahun depan Pramuka sudah paham gitu, cara menggunakan tadi radio amatiannya seperti apa. Nah itu harapan kita ke depannya seperti itu. Jadi ini pengalaman yang luar biasa buat kita Pramuka, terima kasih sekali lagi buat Orari atas supportnya, atas masukannya, dorongannya, untuk kita lebih maju lagi ke depannya, untuk mengetahui, memahami bagaimana sih cara penggunaan tadi radio tersebut. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Aldi, Pak Rahmat, terima kasih banyak. Baik, Pak. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi adik-adik kita, terutama di Pramuka, khususnya di Pramuka Baruda dan juga Pramuka Puduan, semuanya Pramuka yang ada di Kota Pertama. Baik, di sini ada Kak Ina ya. Kak Ina, ceritakan dong. Kak Ina itu sekolah di mana, di kewaran mana, bagaimana Kakak bisa ikut serta dalam kegiatan Jota Joti. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ina. Saya dari kewaran Bogor Tengah, dari pangkalan SMA Negeri Sembilan, Gota Bogor. Nah, kenapa saya bisa ikut Jota Joti ini? Saya kebetulan jadi Pramuka Garuda nih, Kak. Nah, makanya kegiatan Jota Joti ini yang pertama untuk mengutamakan Pramuka Garuda. Nah, jadi saya bisa ikut ke Jota Joti ini. Terus kegiatan Jota Joti ini kan pasti ada manfaatnya dong, Kak Ina ya? Menurut Kak Ina, manfaatnya pasti bisa bagaimana nih dengan kita? Banyak banget nih, kalau kegiatan Jota Joti ini, manfaatnya tuh kita bisa berkenalan dengan anak-anak Pramuka, baik di daerah gitu, atau di luar daerah gitu. Ataupun kita bisa mengenal anak-anak Pramuka di luar negeri gitu, Kak. Satu lagi dong, ini ada siapa namanya? Nabila. Nabila dari mana boleh menceritakan siapa Nabila dari kewaran mana? Perkenalkan, nama saya Nabila Pujilestari. Saya dari pangkalan SMP Negeri 16 Bogor. Saya dapat mengikuti Jota Joti ini, karena di sini saya merupakan salah satu anggota dari penulusan Garuda. Apa yang manfaat yang bisa Kakak Nabila, adik Nabila ambil dari pengalaman mengikuti olari ini? Manfaatnya menurut saya, Dari sini aja, yang ada di sini teman-temannya banyak. Dari sini dapat mengenal lebih banyak teman yang baru, dapat mengenal lebih jauh tentang Pramuka, baik dalam negeri, daerah, ataupun luar negeri. Baik, Kak Ina sama Nabila, terima kasih banyak buat tipik Pramuka. Baik, barusan kita sudah berbincang dengan peserta dari SMA dan SMP. Terima kasih. Salam Pramuka. Selamat menikmati. Terima kasih.